Intro Halo Bapak IP yang dikasih linturan Halo Kami akan bawakan sebuah lagu pujian juga Judulnya Indulci Jubil Ini sebuah lagu yang lama Dan di Kedua-kedua kita juga ada sebenarnya Di nomor 106 Cuman Tadi saya tanya Mbak IP Ada yang milih lagu itu sebagai lagu favoritnya enggak? Ternyata tidak ada Mungkin karena Kurang familiar dengan kerja-kerja di Indonesia ya Namun ini sebuah lagu yang sangat tua sekali Saya membaca usianya sudah 700 tahun lebih Kenapa saya pilih lagu ini untuk kelompok kami? Karena saya merasa ketika setiap lagu yang saya dengar lagu ini Baik dalam bahasa Indonesia maupun Kalau bahasa Inggrisnya kan Bapak Ibu pernah dengar Good Christian Man Rejoice Good Christian Man Rejoice Kemudian dalam bahasa Inggrisnya ditersumahkan Pernyanyilah merdu Itulah arti intrusi Nah kemudian saya Bawakan ini untuk kelompok kami Kami berharap lagu ini dapat memberikan satu Suatu Perasaan bahwa apa yang kita peringati disini bukan suatu peringatan yang modern ya Karena perayaan Natal yang modern yang dikemas dengan berbagai nuansanya itu sangat jauh sekali dengan Natal yang mula-mula Menyanyikan lagu ini kita kembali diingatkan bahwa bersama-sama dengan gereja berabad-abad lamanya kita sudah menyanyikan lagu yang sama untuk merayakan kelahiran Yesus yang sama Oleh karena itu kita akan menyanyikan satu baik terlebih dahulu Dua kali Grup kami untuk supaya Bapak Ibu bisa mengerti nadanya-nadanya Kemudian akan ada sebuah pembacaan terlindungan Baru kita nanti akan mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan keempat baiknya bersama-sama Nanti kami perempat akan menyanyikannya dua kali Baik yang pertama setelah itu lengungan Dan waktu kita akan menyanyikannya empat baik Saya mengajak untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kita baik pertama menyanyikannya bersama-sama Kemudian baik kedua Bapak-Bapak saja Baik ketiga kita menyanyikan Ibu-Ibu saja Kita minta Ibu-Ibu kemudian baik yang terakhir kita akan menyanyikan bersama-sama Ini lagu bernyanyi lamardu Bernyanyi lamardu Rambungkanlah syukur Juru selamat dunia dan surya hidupmu Terbalik di palungan di malam yang kunus Khusus bernebus Yesus bernebus Terbalik di palungan di malam yang kunus Yesus bernebus Yesus bernebus Terima kasih Yesus bernebus Terima kasih Terima kasih Yesus bernebus Yesus bernebus Yesus bernebus Dia tidak diterima di hotel yang indah Dia tidak diterima di dalam istana Dia tidak diterima Tetapi dia diterima di kandang binatang Ketika lahir di dunia Yesus benar-benar berada di tempat binatang Bau dan pokor Kalau pada hari pertama Yesus lahir Engkau berada di kandang Pasti engkau lari Apalagi yang suka pakai pagun Kau pasti menjadi orang Kristen pagun Apakah mau disalih Saya tidak percaya Aku bisa menipul salih Mengkosong Ya Dia dilahirkan untuk mati Yesus bernebus Yesus bernebus Yesus bernebus Yesus bernebus Mari Bapak Ibu Kita bangkit berdiri Sama-sama dengan gereja Dari segala apa Dan tempat Kita akan menyanyikan Pernyanyi Lama Tung Good Christian Man Rejoice Pernyanyi Lama Tung Langgungkanlah syukur Juru sama dunia Dan surya hidupmu Terbaik di palung Dan di malam yang kudus Yesus bernebus Yesus bernebus Oh kari yang lemah Hatiku ibu lah Berikanlah berkaku Surah ke dunia Dan bikin pinta jalanku Di dalam dunia Raja mulia Raja mulia Pernyanyi Tiga Beri musah Pernyanyi Tiga Pernyanyi Tiga Ku datang bertelur Kau menanggung dosa Seluruh umatku Tentang beri sembah Sama ganti kau baru Ku sembah suju Ku sembah suju Coba-coba Pernyanyi Tiga Sudah bergembang Nyanyi yang beriak Sedenang malaikat Pembuji Tuhannya Sedenang jaman Mengisi dunia Selama lamanya Selama lamanya Silahkan duduk Bapak ibu saudara sekalian Saya mengundang Adik Davin Lalu ada Saudara Yon Adik Bening Lalu Mas Yohanes Dari depan sini Dan Pak Yosep Untuk maju Kita akan membaca Ayat-ayat Alkitab Kita akan membaca Terlebih dahulu Bisa ada di sini Kita akan membaca Terlebih dahulu Bersama-sama Lukas 2 Ayat 14 Dan saya minta kembali Bapak ibu saudara sekalian Untuk berdiri Kita akan membaca Bersama-sama Lukas 2 Ayat 14 Ayat yang pertama Lalu nanti juga Ayat yang terakhir Kita akan tutup lagi Dengan Lukas 2 Ayat 14 Kita baca bersama-sama Setelah itu Ayat-ayat berikutnya Akan dibacakan oleh Rekan-rekan saya Yang sudah berdiri Di depan ini Kita akan baca Bersama-sama Kita baca dulu Ayatnya Lukas 2 Ayat 14 Satu Dua Tiga Lukas 2 Ayat 14 Kemuliaan Di dunia Dizai 9 Ayat yang kelima Sesungguhnya Seorang anak Telah lahir bagi kita Seorang putra Telah dikaruniakan Bagi kita Dan pemerintahan Akan ada di bawahnya Namanya akan disebut Penasaran Ajaib Allah yang Maha Kuasa Bapak yang Kakal Raja Dana Lukas 2 Ayat 12 Inilah tanda bagimu Kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam pangluman Mikah 4 Ayat yang ketiga Ia akan bertindak sebagai hakim di antara bangsa-bangsa Dan ia akan memberi hukuman bagi suku-suku bangsa yang besar Sampai ke tempat yang jauh Mereka akan menempa pedangnya menjadi bajak Dan memakai tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa Dan mereka tidak akan lagi belajar berterang 1 Petrus 2 ayat 24 Ia sendiri telah menanggung dosa kita pada tuburnya di Gau Salim Supaya kita mati terhadap dosa Dan hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan Bersama-sama kita kembali membaca Lukas 2 ayat 14 Lukas 2 ayat 14 Kemulian beri alam di tempat yang lama tinggi Dan kemuliaan sejahtera di bumi Di antara orang-orang yang berkenan kepadanya Saya kesilakan Bapak-Ibu sejarah setelah untuk judul kembali